Ya Anda kembali lagi di Buletin Anews siang. Pemirsa Anda ingat ya kasus gagal ginjal akut. Nah sidang perdana gugatan keluarga atas kasus gagal ginjal akut pada anak akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak tergugat yakni Kemenkes, Bepom hingga penyalur obat-obatan. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh reporter kami ada Esra Ambarita dan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Esra selamat siang bagaimana saat ini penjalanan sidang di sana. Iya selamat pagi Aldi dan juga Pemirsa. Betul pada hari ini akan digelar sidang perdana gugatan kasus gagal ginjal anak yang ditemukan pada tahun 2022 lalu. Ini perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepat saya menggabarkan atau tepatnya di lantai 2 di Pengadilan Jakarta Pusat. Namun berdasarkan pemantauan kami sejak pagi ini memang belum dibulai hanya konfirmasi dari tim avokasi melalui pesan singkat kepada kami ini memang dipastikan akan digelar pada pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti yang kita ketahui kasus ini sempat menyeruak di publik pada tahun 2022 lalu yang mana ini membuat ratusan anak harus meninggal dunia kemudian ada sebanyak puluhan anak juga yang harus dirawat inap karena adanya indikasi zat kimia yang ketika mereka minum atau dikonsumsi dari sejumlah perusahaan farmasi yang pada saat itu juga sangat heboh sekali diperbincangkan di ruang publik. Atas hal ini dari pihak penggugat ataupun dalam peti tumnya meminta kepada sejumlah pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan hingga sejumlah perusahaan farmasi untuk bertanggung jawab dalam hal ini ataupun dalam hal-hal yang merugikan kepada kesehatan anak. Dalam hal ini mereka meminta agar mereka yang sudah meninggal diberikan kompensasi sebanyak 50 juta sementara untuk yang dirawat inap ini sebanyak 30 juta. Indeks perhitungan ini atau akumulasi perhitungan ini berdasarkan BPS yang sudah ditentukan kemudian juga ini berdasarkan komponen dari biaya penyalinan persalinan, biaya perawatan anak, serta biaya hidup lainnya. Kita nanti akan sama-sama menyaksikan bagaimana peti tum ini dibacakan dan bagaimana apakah ada peti tum lainnya yang akan disampaikan dari pihak tim advokasi karena sejauh ini, mantan kami ini belum ada dari tim advokasi yang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus gugatan ini. Kembali ke Anda, Aldi. Baik, Esra Ambarita, kita tunggu ya bagaimana update perkembangan terbaru dari kasus gagal ginjal akut pada anak karena mengkonsumsi obat-obatan sirup ini. Terima kasih, Esra. Selamat bertugas kembali.